Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Fakta Burung Setiap kicau mania yang memiliki burung kicau lomba Pasti mendambakan burung yang dimiliki itu menjadi juara guys Namun apakah sulit untuk memenangkan lomba Jawabannya bisa sulit bisa juga gampang guys Tergantung perawatan kamu terhadap burung lomba yang kamu miliki itu Oh ya guys Apakah landasan yang bisa membuat burung lomba itu berkualitas Jawabannya pasti materi yang dimiliki burung tersebut Ibarat nih jika kita berperang Kita harus punya beberapa jenis senjata Seperti pistol, pisau, senapan, bom, juga rudal Karena semakin banyak jenis senjata yang kita miliki Semakin besar juga peluang kita untuk perang tersebut Atau memenangkan perang tersebut Begitu juga dengan murai lomba Senjatanya sudah pasti isian atau materi Semakin banyak materi atau isian yang dimiliki burung lomba tersebut Semakin besar juga peluangnya untuk memenangkan lombanya guys Walaupun begitu guys Kamu jangan asal memasukkan atau memasterkan Apalagi mendengarkan suara-suara haram ini Karena suara-suara ini sama sekali tidak bermanfaat di arena lomba Karena juri yang bertugas di arena lomba Tidak akan memberikan nilai atau poin pada bunyi-bunyian atau isian ini Fakta burung merangkum ada beberapa isian atau bunyi-bunyian Yang gampang sekali tangkap oleh murai batu Tetapi tidak bermanfaat di arena lomba nih guys Karena tidak dihitung oleh juri Dan bunyi-bunyian ini sangat wajib dijauhkan dari murai batu Dan haram murai batu untuk memiliki isian ini Di antara isian haram dan tidak ada manfaatnya Buat burung lomba terutama murai batu adalah Yang pertama sirine ambulans guys Sirine ambulans atau semacamnya adalah bunyi-bunyian Yang sangat cepat ditangkap oleh murai batu nih guys Ketika murai batu sering mendengarkan bunyian ini Maka akan menjadi materi si burung lomba tersebut juga Namun bunyi sirine ambulans ini sangat tidak bermanfaat Dan haram kata kecawamannya Karena di arena lomba menjadi kerugian buat burung yang memiliki isian ini Karena juri lomba tidak akan memberi poin atau nilai Buat burung lomba tersebut terutamanya murai batu Untuk bunyi-bunyian yang kedua guys Yang tidak bermanfaat untuk burung lomba terutama murai batu Adalah bunyi ayam atau suara ayam betina Jangan heran bagi kecawamannya Yang memiliki murai batu Sekaligus memelihara ayam terutama ayam betina Sangat tidak disarankan Karena nih guys ketika kamu memelihara burung lomba Dan juga memelihara ayam Ada risiko yang dapat dimunculkan Dimana bunyi ayam terutama bunyi ayam betina Sangat gampang diturukan suaranya oleh murai batu Atau burung lomba lainnya Dan ini sangat-sangat merugikan Karena bunyi ayam tidak termasuk materi atau isian Yang diberi poin oleh juri di arena lomba Makanya nih guys Isian atau materi ini juga haram dimiliki oleh burung lomba Dan wajib dijauhkan Terutama murai batu Jadi teman-teman atau kecawamannya Yang memelihara murai batu Sebaiknya jangan memelihara atau jauhkan Dari bunyi-bunyian ayam betina Yang ketiga Bunyi-bunyian yang sangat tidak bermanfaat Untuk burung lomba terutama murai batu Adalah suara perkutut Oh ya guys Bagi kecawamannya yang memiliki murai batu Sebaiknya jauhkan dari burung teras ini Yaitu perkutut Karena suara burung perkutut ini Sangat-sangat gampang ditangkap Dan diturukan oleh murai batu Jika dibandingkan dengan masteran-masteran yang lain Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh bunyi burung perkutut tersebut Jika murai batu mengeluarkan isian ini di arena lomba Pasti tidak mendapatkan poin guys Karena juri tidak memasukkan materi ini sebagai isian yang mendapatkan poin Jadi haram dan tidak bermanfaat sama sekali buat murai batu Jika memiliki isian burung perkutut ini dan wajib dijauhkan guys Terakhir nih guys Bunyi-bunyian burung yang sama sekali tidak bermanfaat Sebagai isian burung lomba terutama murai batu Adalah bunyi burung kutilang Bunyi burung kutilang tidak asing lagi guys Di telinga kita Burung ini menyebar dari Sabang sampai Marauke Walaupun burung ini memiliki suara yang sangat indah didengarkan guys Tetapi bagi burung lomba Bunyi burung kutilang haram dimasterkan terutama murai batu Walaupun begitu tidak sedikit burung lomba Terutama murai batu memiliki isian ini dengan tidak sengaja Karena suara kutilang sangat gampang sekali ditirukan dan dihafal oleh murai batu Apalagi saat murai batu diembunkan setiap pagi Dimana bersamaan burung kutilang berbunyi di saat pagi hari ini guys Di alam liar Dan didengarkan pula oleh murai batu Itu sendiri Sehingga sangat cepat ditangkap oleh murai batu itu Karena seringnya mendengarkan bunyi kutilang itu setiap pagi Jadi nih guys Jika ingin memasterkan burung Baiknya itu di waktu pagi hari Karena sangat-sangat gampang Burung yang diambunkan itu menangkap masteran yang dimasterkan di pagi hari itu guys Kesimpulannya Terutama murai batu dan wajib sekali dijauhkan dari burung lomba ini terutama di waktu pagi Oke sekian dulu dari fakta burung mengenai bunyi-bunyian yang gampang ditangkap dan dihafal oleh burung lomba terutama murai batu Tetapi haram dan tidak sama sekali bermanfaat untuknya Karena tidak memberi poin saat dilombakan nih guys Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda pula Untuk itu dari fakta burung Ciao Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton